Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku sementara mempelajari dan mendalami hasil on-despot atau pemeriksaan di tempat terkait perkara dugaan korupsi pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen desa tahun anggaran 2019. Menurut Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Maluku, Wahyudika Reba saat dikonfirmasi kuran ini via selulernya pada Minggu 9 Oktober 2022, mengatakan bahwa kemarin tim sudah melakukan on-despot di Buru Selatan selama dua hari. Dan sekarang sementara didalami oleh tim untuk melakukan langkah selanjutnya. Dia menjelaskan langkah selanjutnya itu berupa pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk memperkuat bukti-bukti yang dengan bukti tersebut akan membuat terang tindak pidana yang terjadi, sekaligus menemukan bukti tersangkanya di tahap penyidikan ini. Sebelumnya, sumber informasi kuran ini mengungkapkan, dalam on-despot yang berlangsung selama dua hari sejak tanggal 22 pada Kamis sampai dengan tanggal 23 pada Jumat September 2022, tim penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi di kantor Kejaksaan Negeri setempat. Berita selengkapnya bisa dibaca di rakyatmaluku.fajar.co.id Terima kasih telah menonton